Kembali lagi bersama saya di 3dcom channel, hari ini kita akan membahas tentang modem telkomsel ya, dengan logo telkomsel 4G, ini sudah bisa menjadi wingle. Jadi wingle itu pengertiannya ketika modem ini dicolok ke powerbank, ya kita memakaikan powerbank, dia sudah bisa mengeluarkan wifi sendiri. Ya, jadi ada beberapa modem yang belum bisa powerbank, dia ketika colok powerbank tidak ada wifi-nya ya, jadi harus memakai bantuan router atau dia harus colok ke komputer atau laptop via USB, seperti itu. Nah, kalau ini langsung colok ke powerbank, langsung bisa nyala wifi-nya. Oke, langsung kita buka saja untuk modem-nya. Dalam paket penjualan modem, kita mendapatkan unit modem dengan buku manual ya. Buku manual ini menerangkan cara kita menghubungkan dari modem wifi ini ke web UI-nya ya, web UI atau sama ininya, pengaturan password-nya. Tapi ini untuk bahasanya agak sangat teknis ya, jadi kita langsung buat saja videonya kita praktikan di sini. Kita lihat untuk modem-nya seperti ini, modem Telkomsel 4G LTE ya. Ini logonya Telkomsel. Nah, ini ada lampu LED nanti. Ini untuk web UI-nya, ada di 192.168.0.1. Usernya admin. Ya, seperti itu. Oke, langsung saja kita buka. Ini buka seperti ini, USB-nya penutupnya. Penutup SIM card, buka bukan di kebelakang tapi dia ke depan. Nah, seperti ini. Nah, untuk nama wifi nanti ada di sini. Nama wifi dengan password-nya. Password biasanya akan sama terus 1-8. Untuk password utama dari modem ini. Seperti itu. Oke, kita masukkan SIM card-nya. Saya ada SIM card AXIS ya. Ini SIM card-nya nano. Sedangkan ini memakai SIM card mikro. Jadi, kita harus masukkan tapi terkena dengan 6 SIM. 6 pin ini ya. 6 pin emas pada lubang SIM ini. Jika kita SIM card-nya SIM card biasa, bisa kita potong menggunakan SIM card, pemotong SIM card. Jadi, mikro baru kita pass masuk ke sini. Seperti itu. Nah, ini usahakan jika SIM card kita nano. Ya, biasa handphone-handphone yang terkini memakai nano semua. Nah, kita harus paskan ini semuanya. Hingga pas mengenai 6 pin pada bagian pin modem. Nah, ini seperti ini. Ya. Setelah itu kita bisa langsung colok ke powerbank saja. Oke, kita lihat yang harusnya menyala. Oke, sudah menyala seperti ini. Oke, kita langsung coba saja melihat signalnya. Oke. Oke, sudah keluar ya. Di 4G Wi-Fi 5026. Ini kita klik. Kita cek speed-nya dahulu seperti biasa. Oke. Kita masuk cek speed dahulu. Speed test. Kita cek speed. Oke. Oke, XL axis. Kita coba cek. Saya tes di 7.42 pagi. Speed-nya di atas 30 ya. Ini saya mesti menggunakan 4G Wi-Fi. Ya, ini ya. Benar Wi-Fi dari sini ya. Bisa lihat. 4G Wi-Fi. 5026. Oke. Kita dapat di angka 34. Untuk upload-nya. Dan... Eh, maaf. Di download-nya 34. Untuk di upload-nya 21. Kita akan coba lagi. Oke. Oke. Oke, di 31 ya, jadi dia stay masih di atas 30. Masih di atas 30 ya. Untuk speed naik turun-naik turun memang ini tergantung dari pemakaian sekitar ya. Jadi kalau untuk signal kita tidak bisa pastikan juga. Karena setiap lokasi juga mempunyai signal yang berbeda-beda. Oke, kita lanjut untuk cara mengubah passwordnya. Nah, kita lihat masuk ke web UI-nya pertama di 192.1, seperti ini 168.0.1. 0.1 192.168.0.1 Nah, sudah masuk. Ini dimasukkan passwordnya admin. Login. Nah, ini seperti ini tampilannya. Kalau di komputer besar akan lebih baik. Ya, di laptop dia akan lebih baik. Ya. Nah. Ini statusnya. Signal. Nah, ini FDDLTE. Ini. 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 Ini nya nih, signalnya. Tapi yang penting terdeteksi signalnya biasanya. Ya. Oke, kita lihat. Untuk cara pengaturan wifi dan nama wifi dan password wifi. Kita cek di advanced setting. Ini untuk wifi performance-nya. Jadi, bisa wifinya dipanjangkan atau di medium. Jangkauan radius wifi dari modem ini. Kita mau update wifi-nya. Sekarang. 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 Kita coba. Oh, di sini. Wifi setting. Ternyata ada di sini di tengah-tengah. Tadi seperti ini. Kita lihat di wifi setting. Nah, ini kita bisa ubah nama wifi-nya. Dan password wifi-nya. Ini password wifi, nama wifi. Nah, seperti itu. Untuk lock jaringan. Lock jaringan kita bisa juga. Balik lagi. Di network setting. Kita bisa lock jaringan. Nah, untuk lock jaringan ini kita harus disconnect dulu untuk mobile datanya. Ini connection-nya kita matikan dahulu. Baru kita bisa cek. Untuk ini nya. Network-nya. Kita baru bisa manualkan. Nah. Seperti ini. Dia bisa kita setting 4G saja. 3G saja. Atau 2G. Atau bisa otomatis dia yang mendeteksi. Ada 4G, 2G, atau 3G. Jadi, untuk lebih bagus otomatik. Karena signal tidak akan terputus. Tapi ada beberapa daerah yang menginginkan 4G saja. Ya, bisa juga kita ambil 4G saja. Seperti itu. Jadi, nanti yang muncul. Signal yang ditangkap modem adalah 4G saja. Ketika 3G, maka modem itu tidak akan terkoneksi. Atau internetnya putus. Seperti itu. Oke. Kita balik lagi. Untuk cek pulsa. Cek kuota. Nah, ini sering ditanyakan juga untuk cek kuota. Untuk cek kuota kita bisa dari aplikasi provider masing-masing. Contoh, kita ini sekarang memakai AXIS ya. Kita bisa langsung menuju aplikasi AXIS. Aplikasi AXIS-nya. Kita lihat nih. Saya sudah download aplikasi AXIS ya. Di sini saya tidak memakai AXIS ya. Untuk HP ini. Saya memakai SIM card 3 dan Indosat. Ya, jadi ini tidak ada AXIS-nya. Tapi kita langsung ke aplikasi AXIS. Kita bisa cek kuota di sana. Nah, ini kita bisa cek kuotanya di sini. Ya, kuotanya ada apa? Brownet. Nah, ini saya 2GB 60 hari. Sisa kuotanya. Nah, ini kita bisa cek semua di sini. Gitu. Seperti itu. Untuk pengisian kuota juga bisa langsung dari sini biasanya. Jadi, semua via aplikasi. Semua untuk via aplikasi. Untuk pengisian kuota. Cek kuota. Dia langsung terdeteksi. Jadi, hanya perlu kita koneksikan handphone kita dengan modem ini. Ini nanti otomatis biasanya dia langsung aplikasi ini mengeluarkan informasi yang ada pada kartu yang kita terkoneksi internetnya. Seperti itu. Jadi, untuk modem ini sangat ringkas ya. Jadi, untuk kuota tidak perlu kita cabut kartu. Terus kita masukkan ke handphone. Pindahkan. Terus kita cek. Tidak perlu. Jadi, langsung via aplikasi semua sudah otomatis. Seperti itu. Untuk penggantian nama wifi kita akan coba nih. Tadi. Maaf di mana. Di wifi setting. Kita coba. Kita misalnya ganti. Ini untuk pengaturannya lebih baik. Dua-duanya untuk jaminan lebih aman. Password wifi kita tidak bocor. Misalkan kita isi 1 sampai 9. Nama wifi trdi. Kita apply saja. Ini kita yes kan. Setelah itu dia akan berubah. Langsung nama wifi hilang ya. Kita akan masuk trdi langsung. Nah. Nah. Kita koneks saja. Oke. Langsung munculnya trdi. Seperti itu. Nah ini kita tes lagi. Seperti ini. Kita go. Coba tes lagi untuk kondisi signalnya. Ini sekarang hampir jam 8 ya. Masih di 30. Sekitar. Dapat di 3435. Pak kartu XL. Dengan ininya ya. PT XL. Aksiata. Seperti itu ya. Jadi untuk modem ini sangat pintas. Bisa dibawa kemana-mana. Langsung. Tinggal colok powerbank saja. Langsung bisa jalan. Nah. Untuk CCTV atau router. Saya sarankan lebih baik. Jangan menggunakan powerbank ini. Karena ini kan kita bisa juga colok di. Misalkan kita colok di mana. Langsung di powerbank ya. Dongle. Maksudnya dongle adapter untuk Android. Handphone. Kita juga bisa colokkan ini. Tapi disarankan jangan karena ini tidak bisa kuat 24 jam. Ya. Ianya kuat paling 5 jam. 3 jam sampai 5 jam ya. Karena ini akan panas ya. Ini akan panas. Kita pakai kipas juga. Saya rasa kurang ya. Lebih baik. Jika ingin pemakaian 24 jam. Seperti wifi. Wifi provider. Indihome. Atau jaringan-jaringan lain. Lebih baik menggunakan router. Router yang seperti ini. Speed. Kita coba bandingkan. Speed testnya ini. Saya sudah pernah bahas. Untuk unboxing router ini. Pada video sebelumnya. Kita akan coba. Untuk speed ya. Kemarin kita test speed. Dapatnya juga di 30 Mbps. Sekarang kita akan coba. Ini sama seperti kemarin. Buku petunjuk. Dan lain-lain ya. Kabel. Dapat antena stick ya. Ini antena lebih kuat. Antena stick. Harusnya untuk penangkapan sticknya pun lebih baik ya. Kita tidak. Ini mau dipasang boleh. Tapi biar adil. Kita tidak usah pasang antenanya. Sepertinya. Kita coba dahulu. Oke. Kita coba. Kita lepaskan dahulu. Untuk kartunya. Ini kita matikan. Langsung kita cabut saja. Kita coba untuk test speed. Bandingkan. Ini. Sudah lumayan panas ya. Ya. Untuk modem. Wingel ini. Kelemahannya memang agak cepat panas. Ya. Karena dia. Sistemnya kecil. Portable. Dan untuk jangkauan wifi nya. Tidak. Sejauh. Dengan router yang seperti ini. Kita coba saja. Ini untuk slot SIM card nya. Kita buka. Seperti biasa. Kalau ini. Pakai SIM card besar ya. Jadi kita. Masukkan. Ke. Untuk. Ke lubang SIM nya. Tetapi kita harus lihat. Agar terkena dengan. Lubang SIM card nya. 6 pin SIM card nya. Harus terkena ya. Oke. Kita coba. Kita colok. Kita tes tanpa antena dahulu. Untuk pertama. Nanti. Kita coba. Pakai antena. Untuk kualitas signal. Di lokasi kami. Kebetulan sudah bagus. Jadi. Untuk memakai antena. Dan tidak memakai antena. Kami rasa. Perbedaannya. Hampir tidak ada. Kemungkinan. Hanya di pink saja. Pink dalam mode. Jaringan nya. Seperti itu. Kita nyalakan dahulu. Ini kelemahannya. Hanya. Mungkin. Ya. Karena kecil. Jadi panas. Jadi mungkin. Kalau mau pakai lama. Harus pakai kipas disini. Kipas pendingin. Tapi untuk kualitasnya. Tidak bisa. Diremehkan. Karena. Untuk penangkapan signal jaringan nya. Juga sudah cukup bagus. Oke. Kita coba. Untuk nama password. Wifi nya. Coba. Kita lihat dulu. Sudah di on. Kita on. Sudah on. Kelebihan dari router ini. Dia langsung menggunakan adapter. Jadi tidak perlu menggunakan power bank. Atau enggak dongle-dongle USB. Hal itu bisa menyebabkan panas ya. Pada modem. Nah. Untuk penggunaan adapter ini. Sangat bagus. Karena. Jadi panasnya itu. Terarah ya. Dia satu panasnya di adapter. Yang satunya lagi. Disininya dia. Tidak akan panas. Jadi di adapter saja panasnya. Untuk adapter juga jarang panas. Jadi. Makanya kami klaim. Ini bisa kuat 24 jam. Karena. Modem ini. Routernya. Base nya. Memakai adapter. Seperti itu. Kita coba. Ini untuk nama Wi-Fi. Kita akan coba lihat. Kita terkoneksi dahulu. Untuk nama Wi-Fi nya. Ini. B525. Oke. Belakangnya 862. Cek. 862. Oke ada. Oke. Kita isi dahulu. Untuk pengaturannya. Dan. Cek kuota. Sama seperti. Ini ya. Wingel ini. Wingel mini wingel. Wingel USB. Sama. Kita akan cek. Coba untuk. Speed test nya. Ya. Kita dapat signal. Signal yang sangat baik. Di sini. Strip 3. Sudah full signal nya. Oke. Dapatnya lebih baik. Ini ya. Modem USB ini. Ping awalnya dia. Biasanya lebih baik. Oke. Tadi dapet. Tadi sentuh 40 ya. Ini turun 28. Oke. Seperti itu. 28. Oke. Perbedaannya tidak terlalu signifikan. Kita coba cek lagi. Ya. Untuk jaringan naik turun-naik turun dia. Oke. Untuk jaringan saya rasa hampir sama. Kecepatannya. Dengan mini wifi ini. Hanya saja kelemahan dan kelebihannya. Setiap alat pasti ada ya. Jadi ini ringkas. Bisa dibawa kemana-mana. Dan harganya juga jauh lebih murah. Untuk kelebihan router. Dia bisa pakai 24 jam. Bisa menggunakan antena penguat signyal. Jika lokasinya sulit signyal. Jadi akan lebih bagus penangkapan signyalnya. Oke. Sekarang kita coba pasang antena stick. Kita coba pasang antena sticknya. Untuk pasang antena stick cukup mudah. Hanya seperti ini saja. Antena bawaan dari router ini. Hanya dikencangkan saja. Ini indoor ya antenanya ya. Jadi kalau outdoor punya. Nanti bisa. Mungkin bisa coba cari. Untuk antena ini banyak sekali dijual ya. Konektornya. Konektor dengan. Antena dengan konektor ini sangat banyak. Perasaan. Oke. Kita coba. Kami rasa tidak terlalu signifikan ya untuk. Karena signyal di lokasi juga sudah cukup baik. Kita coba go lagi. Ya. Tidak terlalu. Terasa ya. Karena signyalnya juga sudah bagus gitu. Oke. Tiga satu. Oke. Tiga satu poin lima dan dua satu poin lima. Seperti itu. Kita lihat. Tiga satu. Tiga. Nah. Tidak terlihat perbedaan. Karena signalnya ini. Pada lokasi kami sudah bagus ya. Jadi ketika kita pakai antena juga. Ya sama. Bagus gitu. Jadi ya memang. Jika signalnya sudah penuh ya. Kapasitas maksimalnya seperti itu. Coba kita tes yang terakhir mungkin. Ini saya tes pada jam delapan ya. Jam delapan. Dia naik turun-naik turun ya. Ya dia seperti itu. Tiga satu dapatnya. Tadi bisa tembus empat puluh. Awal-awal. Ya oke. Seperti itulah. Saya rasa cukup. Untuk tesnya. Jadi untuk hasilnya. Hampir sama. Untuk wifi yang besar ini. Dengan wifi wingel yang USB ya. Kelemahannya dia agak cepat panas. Sedangkan ini. Kalau kita pegang sama sekali tidak ada panas ya. Ini sama sekali tidak panas. Jadi. Jika pemakaian 24 jam. Saya sarankan memakai. Ini. Atau enggak lebih dari 5 jam. Lebih baik memakai ini. Dan ini juga hanya bisa terkoneksi 5 user. Atau 5 orang saja. 5 alat yang menggunakan wifi. Sedangkan ini bisa terkoneksi hingga 32 user. 32 pengguna. Jadi. Jauh kualitasnya ya. Lebih bagus router dibandingkan dengan modem USB ya. Kelemahannya ini hanya cepat panas. Dan usernya sedikit. Karena sifatnya portable ya. Jadi bukannya untuk. Dicolok di rumah. Kalau pasang CCTV. Kita pakai modem ini. Ini sangat tidak cocok. Dan sangat berbahaya. Karena ini menyebabkan. Jika panas berlebih. Ini akan terbakar chipsetnya. Jika chipset disini terbakar. Biasanya pihak pabrik. Tidak langsung garansinya void. Seperti itu. Oke. Saya rasa cukup. Sekian untuk. Unboxing kali ini. Review. Tentang modem stick. Dan router. Perbandingan antara modem stick. Dan router. 4G. Di deskripsi kami akan sertakan. Link pembelian. Dari kedua produk ini. Nanti bisa tanya-tanya langsung disana. Karena jika. Komentar di Youtube. Mungkin agak slow respon dibalas. Maka itu kami tutup. Dan langsung saja di marketplace. Karena ada admin yang akan membalasnya. Terima kasih telah mampir ke 3dcom channel. Sampai jumpa di video unboxing berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.